Kewasan Jalan Damai, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini terkenal sebagai salah satu sentra produsen Dodol Betawi di Jakarta. Dodol Betawi Maimunah salah satunya. Setiap hari mulai pukul 5, kedai Dodol Maimunah sudah mulai menyiapkan bahan olahan untuk Dodol Betawi Andalan. Harga satu Dodol dalam wadah atau besek ini berkisar dari 70 hingga 80 ribu rupiah. Maimunah mengaku omsetnya tak pernah surut. Pesanan menjelang lebaran kebanyakan berasal dari perusahaan yang kemudian membagikan Dodol ke karyawan kantor. Ya ada kencengan, mesen nama saya ada 200, 300, paling dikit 50. Proses pembuatan yang masih menggunakan cara tradisional menjadi keunggulan Dodol Betawi yang dinilai para pembelinya memiliki cita rasa yang masih otentik. Enak sih, asli gitu. Rasanya berasa banget Dodolnya gitu loh. Ketannya juga sih ya, gulanya juga. Duriannya juga. Di hari besar, seperti Lebaran atau Tahun Baru Imlek, omset panganan berbahan dasar beras ketan, kelapa parut, dan gula ini dapat meningkat hingga 90 persen, terutama karena banyak pembeli yang memesan dalam jumlah besar. Mutiawi Rosastro, Jakarta Terima kasih telah menonton!